Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali di kesempatan kali ini di kisah teladan Dan seperti biasa nih pemirsa Kita akan menceritakan keteladanan dari orang-orang terdahulu Dan hari ini di kesempatan kali ini Kita masih membicarakan tentang kisah perjalanan hidup Dari sosok wanita yang mendampingi Nabi SAW Nggak hanya di dunia Melainkan cintanya kekau sampai akhirat nanti Amin amin ya rabbal alamin Nah hari ini kalau kemarin-kemarin kita udah cerita Tentang masalah istri Nabi ada Uzainab lah Ada Aisyah Ada Khadijah Ada juga istri Nabi yang lainnya Sopiah dan lain sebagainya Nah kali ini kita akan ceritakan Salah satu istri yang luar biasa Kalau saya katakan wanita cerdas, wanita pinter Dan yang sangat luar biasanya ini Beliau termasuk dari Salah seorang putri dari sahabat yang terdekat Nabi SAW Ya hari ini kita akan menceritakan Sosok wanita yang bernama Habsoh binti Umar bin Al-Khattab Nah pemirsa Kalau kita bercerita tentang Habsoh ini pemirsa Itu ceritanya cukup panjang Karena beliau ini ada termasuk ahli ilmu Beliau tidak termasuk orang yang buta huruf Jago Artinya apa? Artinya setelah wafatnya Nabi SAW Dia pun terus berjuang untuk mendawahi Islam ini Sosok wanita yang banyak juga meriwetkan hadis-hadis dari Nabi SAW Oke Langsung aja tak ceritain ya Bagaimana kisah perjalanan hidup dari Habsoh binti Umar bin Al-Khattab Nah pemirsa Habsoh ini menurut riwayat Dilahirkan itu tahun 18 sebelum Hijriah Nah 18 tahun sebelum Hijriah Habsoh dilahirkan tepat pada saat itu Kaabah sedang dibangun ya menurut riwayat Nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT Habsoh ini pemirsa Itu adalah putri pertama dari Umar bin Al-Khattab Bahkan beliau ini usianya lebih tua dibandingkan dengan sosok sahabat yang terkenal lainnya Seperti Abdullah bin Umar Jadi Mbak Yue atau kakaknya dari Abdullah bin Umar Ini Habsoh ini pemirsa Nah Habsoh ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sebelum menikah dengan Nabi SAW Dia itu sudah pernah menikah dengan sosok laki-laki yang soleh Masya Allah Umar ini kalau nyari iman itu gak sembarangan Ini memang pemirsa Memang orang-orang baik ini carinya Nah makanya ketika itu dinikahkanlah dengan seorang laki-laki Yang bernama Hunais Hunais bin Huzafa'ah Sahmi Nah Hunais ini ya termasuk seorang laki-laki yang soleh Makanya dia ikut hijrah ke Habasah Hijrah pertama itu Hijrah pertama kita ketahui bahwasannya ada sekitar 12 orang sahabat Dan 4 orang wanita Nah diantaranya yang berangkat itu adalah Putri Nabi SAW Yaitu istri dari Usman bin Afan Ikut hijrah Dan juga ini tadi Hunais bersama Habsoh ketika itu masih menjadi istri dari Hunais Nah hijrah lah mereka Masya Allah Dan cerita punya cerita pemirsa Akhirnya ketika mereka berapa tahun tinggal di Habasah Akhirnya nyusul Rasulullah ke Madinah Dan terjadilah peperangan yang pertama Yaitu Perang Badar Perang Badar ini pemirsa Salah satu korban yang jatuh dari kaum muslimin adalah Hunais Kebetulan Hunais itu meninggal dunia Akibat terluka parah Dari peristiwa Perang Badar Hingga akhirnya ketika Habsoh menjadi seorang janda pemirsa Bapaknya puyeng nih pemirsa Waduh Karena melihat keadaan putrinya ini yang sedikit memperhatinkan Memperhatinkan banget gitu Janda Ya gimana namanya janda itu kan gak ada yang melindungi ya pemirsa Makanya sedih sebenarnya itu para-para janda itu Jadi Umar itu kebingungan Waduh siapa ini yang bisa menikahi anakku nih ya Yucarilah orang-orang baik Didatengilah Usman bin Afan pemirsa Ya Usman didatengi Umar bin Foton Man Wih mau nikah gak man? Mau nikah lagi gak man? Anakku nih man Si Habsoh kan dengan janda nih man Mau gak sampai nikah sama si Habsoh? Usman ketika itu memang ya Apa ya? Masih mikir-mikir mau nikah lagi gak ya? Mau nikah lagi gak ya? Nanti lah tak kasih jawabannya lah Jadi setelah itu ditunggu-tunggu jawabannya Akhirnya memang beberapa hari kemudian Usman pun mengatakan Mohon maaf aku Aku lagi belum apa ini Belum ada niat untuk nikah lagi kayaknya Menolak dengan secara halus Ini pemirsa yang dirahmatkan Waduh Ternyata sosok Usman menolak Aduh gimana Padahal Usman adalah seorang laki-laki yang Malaikat malu dengan Usman Jadi pemirsa Akhirnya Umar bin Khotob Tilak tiluk bingungan siapa lagi Laki-laki soleh Gak apa-apalah si Habsoh Gak mesti jadiin pertama Nah ini memang pemirsa orang dulu nih Penting nengok sosok laki-lakinya soleh Bapaknya itu gak mikir-mikir Mau dia jadi istri pertama kayak Mau istri kedua kayak ketiga keempat No problem Gak ada masalah Kayak gitu tuh pemirsa Yang penting suaminya soleh Usman gagal Coba lagi Habsoh ditawarkan Siapa laki-laki? Soleh Abu Bakar Didatengilah Abu Bakar Oleh Ya Oleh Umar bin Khotob Assalamualaikum Abu Assalamualaikum Cakap-cakap lah Ngomong-ngomong Ngobrol Akhirnya masuk Sampian mau nikah lagi gak? Wah Ditanya mau nikah lagi Tuhan Al-Khu Habsoh Janda Jarang-jarang Ini sampean nih lah Kalau punya temen yang soleh Rela gak Adik sampean Dinikahkan sama temennya Rela gak Anak sampean Dinikahkan sama temennya itu Bukan jadi yang pertama Jadi yang kesekian kali Rela gak Kalau hidup zaman sekarang Mikir-mikir Contoh Umar bin Khotob Pemirsa Gak ada mikir-mikir Yang penting soleh Itu prioritas utama Kemudian apa jawaban Dari Abu Bakar Asidik Pemirsa yang berahmati Allah S.W.T Ketika ditawari Seorang Habsoh Binti Umar bin Khotob Insya Allah Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita tahu jawaban Dari Umar Ataupun dari Abu Bakar Asidik Tetap di Kisah Teladan Pak Mirsa Kita kembali lagi Di Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Sosok ibunda kita Yaitu Habsoh Binti Umar bin Khotob Binti Umar bin Khotob Tadi Pemirsa Ceritanya adalah Ketika Habsoh Telah menjanda Karena suaminya Telah gugur Di medan perang Badar ketika itu Akhirnya Sosok Umar Sebagai walinya Mencarikan Pengganti Sosok laki-laki Yang soleh Dia bingung Siapa lah Yang bisa membimbing Habsoh ini ya Maka dicari lah Nama pertama Adalah Usman bin Affan Ketika Usman ditawarin Akhirnya Usman meminta tempu Beberapa hari Dan kemudian Usman mundur Untuk tidak Melanjutkan Perjodohan tersebut Kemudian Umar pun beranjak Menuju ke Abu Bakar Abu Bakar ditawari Wah Abu Bakar Mau kau menikah lagi Nah kali ini Pada anakku Yaitu Habsoh Abu Bakar Tidak menjawab Pemirsa Tidak menjawab Ditawari Anak Pemirsa Ya Allah Aku gak ada yang Nawar-nawari Kayak gitu lah Nah Pemirsa Apa jawaban Abu Bakar Ternyata Abu Bakar Tidak mengatakan Sesuatu Apapun Dia hanya Dihim Dan Umar Ya pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui bahwasannya Ini Abu Bakar Ini Menolak Secara halus Akhirnya Umar pergi Dan tak lama Kemudian Pemirsa Ternyata Keesokan harinya Rasulullah S.A.W Datang Menemui Umar Bina Kotob Wahai Umar Aku ingin melamar Putrimu Habsoh Masya Allah Bapaknya Pertama mikir nih Pemirsa Umar ini Ini mau dinikahkan Sama siapa Usman Nampaknya Enggak siap Abu Bakar Nampaknya pun Jawabannya sama Ternyata Masya Allah Allah Memberikan Laki-laki yang terbaik Di dunia ini Yaitu Rasulullah Rasulullah Langsung Melamar Habsoh Ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Makanya ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lama kemudian Datanglah Abu Bakar Menjumpai Umar Wahai Umar Bukan bermaksud hati Aku menolak Habsoh Tapi karena Aku tahu Bahwasannya Sebelum-sebelum itu Sebelum kau Datang kepadaku Rasulullah Sudah menyebutkan Nama Habsoh Aku tahu Bahwasannya Rasulullah Menginginkan Habsoh Kalau lah Rasulullah Tidak jadi Untuk Menikai Habsoh Maka sungguhnya Aku akan maju Langsung untuk Melamar Habsoh Gimana Amirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Umar Akhirnya mendapatkan Mantu Si super-super Masya Allah Laki-laki Yang selama ini Paling dicintai oleh Umat Islam Laki-laki Yang selama ini Disayangi oleh Umar bin Khotob Sekarang menjadi Menantunya Masya Allah Maka Maka Mirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Resmilah ketika itu Akhirnya Habsoh Binti Umar bin Khotob Resmi menjadi Seorang Salah satu Dari Ummahatul Mu'minin Salah satu Dari Ummul Mu'minin Menjadi Ibunya Orang-orang Yang beriman Ibunda Habsoh Masya Allah Pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Habsoh Ini adalah Seorang wanita Yang cerdas Wanita yang pintar Masya Allah Dan Kalau dalam Riwayat Pemirsa Istri Nabi Terbagi menjadi Dua kubu Ada kubunya Aisa Ada kubunya Umus Salamah Kita fokusnya Pada kubunya Aisa Kubunya Aisa Ada Aisa Ada Habsoh Ada Saudah Itu ada kubunya Aisa Dan juga Sophia Dan ini yang sering Cekcok Antara Habsoh Aisa Dan Sophia Ini sering banget Cekcok Itulah memang Kehidupan Jadi Walaupun disitu Isinya Orang-orang Solehah Semua Walaupun Suaminya Seorang Nabi Jadi Sampian Jangan mikir Itu Pasti Rumah tangganya Ada mayimah Enggak Mirsa Bahwa Sini itu manusia Sifat kecemburuan Itu pasti ada Tapi bagaimana Cara yang bijak Dalam Menangani rumah tangga Itulah contohnya Rasulullah Itu Jadi jangan beranggap Nih Buat para perempuan-perempuan Aku menginginkan Suamiku Kayak Rasulullah Begitu juga Dengan laki-laki Aku menginginkan Banget nih Istriku Kayak Aisyah Istriku Kayak Habso Istriku Kayak Ini Itu Ada masalah Juga Di rumah tangga Loh Mirsa Jangan Sampian Pikir Itu Ademayam Terus Enggak Buktinya Oke Pertama Kasus Habso Cemburunya Habso Terhadap Sophia Ini cemburu Memang Habso Terus serang Cemburunya Tinggi banget Sangin cemburunya Yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dibilang Habso Habso Sama Si Apa tadi Sophia Dibilang Sopia Dasar kue Anak Yahudi Sophia Nangis Dibilang Sama Habso Dibilang Anak Yahudi Walaupun Sebenarnya Memang Sophia Itu putri Dari seorang Yahudi Nangis Nampak Rasulullah Kok nangis Sophia Aku bilang Istri Anak Anak Yahudi Sambil Nangis-nangis Si Sophia Sama siapa Yang bilang Habso Yang bilang Langsung Rasulullah Bukan ditempelenya Si Habso Mirsa Cuma bilang Apa coba Wahi Sophia Tidaklah kau Berbangga Kau adalah Seorang Putri Dari seorang Nabi Keponakan Dari seorang Nabi Dan kau sekarang Istri seorang Nabi Gitu Mirsa Katanya Karena Sophia ini Keturunan dari Bani Israel Mirsa Yaitu Dia Masuk Dari keturunan Nabi Harun Nabi Harun Itu kan adalah Saudara dari Nabi Nabi siapa Nabi Musa Dan sekarang Dia Menjadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bukannya Kau patut berbangga Wahi Sophia Wahi Habso Itakillah Udah gitu aja Mirsa Cuma Wahi Habso Bertakwa lah Kamu pada Allah Udah selesai perkara Gak ada lagi Cecok lagi Jadi Seorang suami itu Memang dituntun Untuk smart Ketika memiliki Istri banyak Masalah Pasti ada Jangan salah Nah Itulah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi Beberapa Kecemburuan Kecemburuan Dari istri-istri Nabi Terutama Dari Habso Habso ini pintar nih Pemirsa Nanti selainnya Tak ceritain lagi Bagaimana Kepintaran dari Habso itu ya Pemirsa Nah Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah peladan Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kalian Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang Ibunda Habso Tadi kita ceritakan Bawasannya bagaimana Kecemburuan Dari Habso Pemirsa Nah Banyak lagi Kecemburuan-kecemburuan Yang diriwayatkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang kecemburuan istrinya Persaingan ketat Habso ini pintar Pernah Suatu ketika itu Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Selesai Sholat asar Itu biasa Nabi itu Keliling ke rumah Istri-istrinya Tapi yang Paling agak lama Berhentinya itu Biasanya Di rumahnya Habso Jadi Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Pemirsa Istri-istri yang lain Itu cemburu Kok bisa nih Habso Kok lebih lama Di rumah Habso Pas keliling Ternyata Pemirsa Di rumah Habso itu Habso pinter nih Karena persaingan ketat nih Banyak persaingan Jadi Servisnya mantap Nah Jadi Habso itu Karena tahu Nabi suka minum madu Dikasihlah madu Jadi Nabi Agak lama Di rumah Habso Karena disuguhi madu Terus Karena Nabi suka Memadu Jadi Pemirsa Aisalah ini Kepalanya Datang Nanti Kalau Nabi datang ke rumah Dibilang Menurut Rasulullah kok Agak bau gitu Kayak bau apa Madu yang muda basi Nanti Kalau dia mampir ke rumah aku Kata Si Aisyah Tak bilang gitu juga Terus Dibilang lagi ke Istri yang lain Ke Sophia Sophia Nanti Kalau Nabi Mampir ke rumah sampean Bilang Menurut Nabi Bau madu Yang muda basi Oh iya Kompak mereka Untuk apa Untuk ngalahin Si Habso tadi Akhirnya benar Pas datang Dibilang Mulut Nabi bau apa Madu Madu yang kayak udah basi Nabi itu paling gak bisa Kalau dibilang bau Makanya Nabi itu kalau Kemana-mana Bawa siwa Pasti itu Untuk membersihkan mulutnya Makanya ketika Udah keliling Ke rumah Aisyah Dibilang gitu Ke rumah Saudah Dibilang kayak gitu Ke rumah Sophia Juga dibilang kayak gitu Akhirnya balik Lagi ke rumah Si Apa Habso Ditawari madu Rasulullah nolak Jadi gak lama-lama Lagi ke rumah Habso jadi ya Inilah pinternya Aisyah ini Akal-akalan Pernah juga Dibalas lagi Pak Mirza Sama Habso Jadi Nabi SAW itu Kalau mau berangkat Kemana-mana Itu kan biasanya Bawa istrinya Itu di Quran Amirza Di undi Pas di undi Keluarlah nama Aisyah Sama Habso Berangkatlah Tapi Habso tahu Bahwasannya cinta Nabi sama Aisyah itu lebih besar Tapi walaupun gitu Persaingan tetap Secara sehat Jadi Aisyah diajak diskusi Woy Aisyah Ini Habso tahu nih Bahwasannya Nabi biasanya Kalau berangkat itu Dia lebih Banyak cerita ngobrol itu di Untanya Aisyah Kalau bareng sama Aisyah Jadi ditanya sama Habso Aisyah Hari ini Bukar konta yuk Woy ngerasai kontaku Aku ngerasai tungganganmu kayak mana Ya Aisyah Oh mungkin ingin sekedar ngerasain to Ya boleh Munggu Pindah Begitu pindah Pas berangkat lagi melanjutkan perjalanan Habis istirahat Ternyata Rasulullah Ke Ontanya Si Aisyah Gak tau isinya siapa Habso Jadi Aisyah ngeteni Nungguin Loh Rasulullah kok gak kesini-sini Gak ditungguin Jalan akhirnya Ontanya Akhirnya yang dapet adalah Habso Aisyah merana Wala Dia kalakali nih sama Habso Sampai akhirnya udah sampai ke tempat peristirahatan Saking Apa yang namanya Prustaksinya si Aisyah Turun ke tempat tumbuhan apa itu ya Tumbuhan yang bau Biasanya jarang ada orang Tapi karena nelongso nya gitu Akhirnya Aisyah turun disitu Sampai dia berdoa ya Allah Nanti kalau ada ular atau kalau jengking Ya Allah lindungilah aku Jangan sempat kena sengatan mereka ya Allah Saking krustasinya dia Tempat yang apa Yang rumput-rumput yang bau Nah itulah pamirsa yang dirahmati Allah SWT Salah satu kecerdasan dan kecemburuan Persaingan secara Apa ya Manusiawi Persaingan untuk mendapatkan Rasulullah SAW Mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW Masya Allah Dan itu bisa didapatkan ketika Antum punya istri lebih daripada dua Atau lebih daripada satu Ada persaingan dia Tapi ingat yang soleha Nah pamirsa Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah Masalah persaingan antara Habso, Aisyah dan istri-istri yang lainnya Yang dirahmati Allah SWT Tapi Walaupun begitu mirsa Habso ini pernah kena cerai Sama Nabi SAW Jadi begitu denger nih Bahwasannya Habso dicerai oleh Nabi SAW Umar bin Khotob Waduh Ambil lumpur disiram ke kepalanya Waduh Gawat Ini apa yang dibuat Habso ini Ini datang nih sama paman-pamannya Hoi Habso Kamu dicerai sama Nabi SAW Iya Aku ditalak satu Kata Habso Bukan karena sesuatu apa Ada aib yang tidak bisa ku ceritakan Kata Habso Ketika itu Umir sayyid rahmatullah SWT Maka tak lama kemudian Turunlah ayat Umir sayyid rahmatullah SWT Untuk merujuk kembali Rasulullah diperintahkan untuk merujuk Yaitu ibunda Habso Kenapa katanya? Dia adalah istrimu di dunia Dan dia juga menjadi istrimu di surganya nanti Maka rujuklah Akhirnya dirujuk kembali Habso Nah itu merujuk Jadi jangan sangka Apa namanya Rumah tangga Nabi itu Yaudah Urusnya Tetap ada Namanya persaingan dan lain sebagainya Sampai buktinya Habso pernah dicerai Oleh Nabi SAW Walaupun akhirnya dirujuk kembali Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Masih banyak kisah-kisah yang lainnya di pemirsa Berkaitan tentang ibunda Habso Dimana ketika itu Nabi SAW tidak menerima tamu Umar memasuk Enggak dikasih Abu Bakar masuk Enggak dikasih Sahabat lain memasuk Enggak dikasih Nabi sedang duduk dan berkelingi dengan istri-istrinya Akhirnya dipersilahkan masuk Umar sama Siapa namanya Abu Bakar aja Pas masuk Tingak tingguk gitu kan Itu ada istri-istrinya Nabi itu Di antaranya ada Habso ada Aisyah Kemudian Umar nyeletuk Umar nyeletuk Wahai Rasulullah Istriku minta tambahan Apa uang belanja Rasulullah Yang dikasih Rasulullah Kemudian apa kata Rasulullah Rasulullah inilah Rasulullah tersenyum lebar Sampai nampak gigi gerahamnya Ya Pak Mirsa yang terhadap Istri-istriku juga gitu Mar Rasulullah s.a.w. Begitu Pak Mirsa Begitu denger Rasulullah mengatakan hal tersebut Bahwa saya istrinya minta uang tambahan Makan langsung naik pitam Umar bin Khotob Dan Abu Bakar asyidik Abu Bakar mendatangi Aisyah Umar mendatangi Habso Hei bocah Kalian meminta Kepada Rasulullah Apa yang tidak dimiliki Rasulullah Kalian memberatkan Rasulullah Mau ditempeleng itu bocah Anaknya itu Langsung dicegah oleh Rasulullah Udah biar-biar aja Maka ketika itu Rasulullah pun mengatakan Turunlah ayat Bahwasannya Peringatan untuk para istri-istri Nabi Kalau kalian menginginkan dunia Maka akan Allah berikan Kenikmatan dunia Tapi mereka akan diceraikan Oleh Nabi S.A.W. dengan cara yang baik Maka kemudian apa kata Rasulullah Bagaimana jangan pelan putuskan Sebelum kalian berdiskusi dengan ayah-ayah kalian Kemudian apa kata Aisyah R.A Mengatakan bahwasannya Kalau masalah ini Aku tidak perlu lagi berdiskusi Dengan ayahku Karena sesungguhnya Pasti aku memilih Allah dan Rasulnya Akhirnya gak jadi Minta uang belanja Nah Pemirsa yang terahmati Allah S.W.T Akhirnya Rasulullah Menikah Ataupun Keluarganya kembali adem ayam lagi Gara-gara perkara minta uang tambahan tadi Sebenarnya masih banyak Problem-problem rumah tangga Nabi S.A.W Antara Nabi Dengan Habso Dan istri-istri yang lainnya Tapi waktu kita cukup Hanya sampai disini Dan singkat kata memang Habso itu meninggal Di tahun 45 Hijriah Jadi sebelum meninggal juga Ketika wafatnya Nabi S.A.W Habso terus memberikan ilmu Karena Habso dia tidak buta huruf Dia bisa menulis Dan lain sebagainya Masih banyak lagi dia menyebarkan ilmu Dan banyak riwayat-riwayat Hadis yang direwetkan oleh Bunda Habso Pemirsa cukup sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga bermanfaat Semoga Anda mendapatkan Peradenan dari kisah Bunda kita Habso Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih.